JAKSA FILM JAKSA FILM Film diawali dengan memperlihatkan aksi tari menari di sebuah aula. Di sini ada seorang penari yang bernama Jiyanti yang diperankan oleh dindakannya Dewi yang merupakan calon seorang Dawu yang dipilih oleh Badara Wuhi. Namun kembarannya yang bernama Santika tidak mau jika saudaranya menjadi korban dari penunggu hutan tersebut. Perlu diketahui bahwa jika seseorang sudah dipilih oleh Badara Wuhi untuk menjadi Dawu, maka ia akan dikirim ke dimensi lain, ke sebuah tempat yang bernama Angkara Murka. Di Angkara Murka itu, Dawu akan menari terus-menerus tanpa berhenti untuk menghibur para mayat hidup. Maka dari itu, Santika pun dibantu oleh sepuh yang bernama Mbah Putri untuk mengelabui Badara Wuhi dengan melangsungkan ritual. Namun hal itu semua ternyata ada konsekuensinya. Santika pun pada akhirnya menjadi Dawu menggantikan Jiyanti, sementara Mbah Putri mengalami penyakit langka yang menyebabkannya meninggal dunia. Karena ingin berbalas dendam, Jiyanti pun mencuri gelang dari Badara Wuhi. Tapi, karena tidak bisa meninggalkan desa dan ingin mencari cara untuk menyelamatkan saudaranya, Jiyanti pun menyerahkan gelang itu kepada sahabatnya yang bernama Ingri, sekaligus anak dari Mbah Putri. Ingri pun berusaha melarikan diri untuk keluar dari desa, ditemani oleh orang pintar di desa setempat bernama Mbah Buyut. Namun di tengah perjalanan, Mbah Buyut berhenti dan menyuruh Ingri untuk pergi sendirian. Sementara ia sendiri akan mencoba menahan Badara Wuhi beserta pengikutnya. Mbah Buyut pun berpesan kepada Ingri untuk terus berjalan dan tidak menghiraukan panggilan dari Badara Wuhi. Namun di tengah perjalanan, Ingri terjatuh dan gelang itu pun ikut terjatuh juga. Tepat di belakangnya, Badara Wuhi pun datang dan mengatakan kepada Ingri untuk tidak membawa gelang tersebut. Namun, Ingri mengingat pesan dari Mbah Buyut dan akhirnya berlari meninggalkan Badara Wuhi. Badara Wuhi pun tidak bisa mengejar Ingri karena beliau tidak bisa untuk meninggalkan desa penari itu. Sin kemudian berpindah di 25 tahun setelahnya. Saat itu terlihat tiga orang mahasiswa bernama Mila, Yuda, dan juga Arya. Saat itu mereka dalam misi untuk membantu ibunya Mila yang sedang sakit. Mereka ingin mencari tahu tentang sosok penari yang terdapat di desa penari itu. Seperti Sketsa yang dibawa oleh Mila. Namun masalahnya mereka tidak tahu di mana desa itu berada. Beruntungnya, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Jito yang mengetahui letak desa penari tersebut. Setelah diberikan imbalan berupa uang, mereka akhirnya pun sepakat dan akan pergi menuju desa tersebut. Ditemani oleh Jito. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di desa tersebut. Di dalam desa itu, terlihat masih sangat kental adat istiadatnya. Terlihat dari beberapa warga yang masih melakukan kegiatan tari menari. Di sini, Jito pun bertanya ke salah satu warga, di mana rumah dari sepuh mereka. Namun perempuan itu menjawab bahwa sepuh mereka, yakni Mbah Putri, telah meninggal dunia. Di sini, Mila pun kembali bertanya. Kepada siapa mereka harus bertanya, tanya tentang desa itu. Perempuan itu pun lantas menjawab bahwa mereka bisa bertanya kepada Mbah Buyut. Namun saat itu, kebetulan Mbah Buyut sedang pergi dan tidak berada di rumahnya. Yuda pun mengajak mereka untuk pulang dulu, sembari menunggu Mbah Buyut pulang. Namun, Jito mengatakan bahwa perjalanan yang sudah mereka tempuh sudah cukup jauh dan sayang jika harus pulang lagi. Lalu di sini, Yuda pun meminta izin kepada perempuan itu untuk menginap di desa tersebut. Beruntungnya, perempuan itu mengizinkan mereka berempat tinggal. Ia pun langsung mengajak mereka semua ke sebuah rumah yang akan mereka pakai untuk menginap menunggu Mbah Buyut. Di sini, Yuda pun melihat gadis seumuran sepupunya alias Mila. Yuda pun lantas menghampiri gadis itu yang bernama Ratih. Yuda meminta bantuan kepada Ratih untuk mengizinkan Mila bermalam di rumahnya. Karena rasanya tidak bagus jika perempuan dan pria menginap di rumah yang sama. Untungnya, Ratih pun mengiakan permintaan Yuda dan mempersilahkan Mila untuk menginap di rumahnya tersebut. Lalu, Mila pun ke rumah Ratih. Namun, Ratih berpesan kepada Mila agar tidak terlalu berisik karena ibunya yakni Jianti lagi sakit keras. Di malam hari, Ratih pun terbangun karena merasa sangat haus. Di sini, Mila pun tidak sengaja mendengar ibu Ratih yakni Jianti sedang melantunkan senandung Jawa. Di sini, Mila pun merasa aneh karena sebelumnya Ratih mengatakan bahwa ibunya sakit keras. Namun, entah kenapa ia malah bersenandung dengan sangat merdu. Namun, Mila tidak mengambil pusing hal tersebut dan akhirnya pergi tidur kembali. Lalu, pada keesokan harinya, Mila tidak sengaja melihat Ratih yang sedang mengobati ibunya. Di saat Ratih keluar dari kamar ibunya, Mila pun mengatakan bahwa sakit yang diderita ibunya Ratih sama persis dengan sakit yang diderita ibunya Mila. Kilas balik pun menunjukkan bahwa ibunya Mila memang benar mengalami sakit yang serupa. Bahkan, ilmu medis pun tidak dapat menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh ibunya Mila. Orang pintar di rumahnya Mila pun mengatakan bahwa penyakit itu ia dapat dari sebuah gelang yang ia bawa dulu, dari sebuah desa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Mila ini adalah anak dari Ingri atau orang yang dulu disuruh oleh Jianti atau ibunya Ratih untuk membawa kabur gelang milik Badarawuhi. Dan untuk menyembuhkan ibunya, orang pintar itu menyuruh Mila untuk mengembalikan gelang itu ke desa penari. Lalu kemudian, Mila pun memberitahukan alasan ia ke desa itu. Ia pun memperlihatkan gelang itu kepada Ratih dan memberitahukan kalau berniat untuk mengembalikan ke pemiliknya. Lalu sore itu, Ratih pun mengajak Mila untuk mandi karena baunya yang sudah di luar nurul. Ratih pun mengajak mandi Mila ke sebuah sumur yang sering digunakan oleh penduduk setempat. Lalu di saat mandi, anehnya Ratih tiba-tiba saja menyanyikan sinden jawa yang membuat bulu kuduk Mila sedikit merinding. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Ratih yang awalnya mandi di belakang Mila kini berubah menjadi sosok Badarawuhi. Lalu tiba-tiba sumur yang awalnya dangkal berubah menjadi dalam dan menenggelamkan Mila. Tidak hanya itu, sumur itu pun dipenuhi dengan ular yang sangat banyak. Namun ternyata, itu semua hanyalah halusinasi dari Mila. Karena faktanya, di kolam itu tidak terdapat ular seperti yang ia lihat sebelumnya. Karena kejadian yang di luar nurul itu, Mila pun memberitahukan yang lainnya dan juga mbah buyut yang sudah tiba di rumahnya. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah melihat kolam itu sudah kering dan dipenuhi dengan ular yang sangat banyak. Karena ketakutan, mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari desa tersebut secepatnya. Namun saat itu, Mila melihat mbah buyut sedang menyuruh para gadis desa untuk mencicipi kopi buatan miliknya. Lalu di sini Ratih pun ikut mencicipi kopi buatan dari mbah buyut. Setelah Ratih mencobanya, ia pun mengatakan bahwa kopi tersebut terasa manis di lidahnya. Karena penasaran, Mila pun memberanikan diri untuk ikut merasakan kopi tersebut. Walaupun sempat dilarang oleh Yuda, ia tidak menghiraukan panggilan tersebut. Setelah mencoba kopi tersebut, Mila juga mengatakan bahwa kopi tersebut terasa manis. Yuda pun iseng mencobanya dan ternyata kopi tersebut aslinya sangat pahit. Mbah buyut pun kemudian mengatakan bahwa alasan Mila dan gadis-gadis di desa itu merasakan manis. Karena ia sudah dipilih untuk menjadi calon dawu di desa tersebut. Dan kopi manis itu sebagai pertanda bahwa mereka semua harus melakukan ritual. Di malam harinya, Yuda sempat melarang Mila untuk mengikuti ritual itu. Karena mereka semua tidak tahu apa resiko yang akan dialami Mila nantinya. Namun, Mila tetap ngotot ingin melakukannya. Terlebih lagi jika itu menyangkut keselamatan ibunya yang sedang sakit. Singkat cerita, ketujuh calon dawu itu pun dipakaikan penutup kepala. Lalu, Mbah buyut juga berpesan ke para warga untuk menutup jendela dan juga pintu saat ritual tersebut sedang berlangsung. Singkat cerita, Mbah buyut pun membawa mereka semua ke tempat ritual yang dimaksud. Sebelum ritual terlaksana, para calon dawu pun dimandikan bunga kembang tujuh rupa sebagai syarat wajib ritual itu. Lalu, mereka semua pun dibawa ke balai desa dan diberikan jampi-jampi. Salah satu sepuh berkata bahwa mereka nantinya akan menari terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Mila pun sempat mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menari. Namun, sepuh mengatakan bahwa nantinya tubuh dari Mila pasti akan bisa menari. Lalu para calon dawu pun bersimpuh dan disuruh menghirup selendangnya. Dan secara ajaib, mereka semua pun terlihat seperti kerasukan. Dan tepat pada saat itu, mereka semua pun berpindah ke dimensi angkara murka. Mereka semua pun lantas menari untuk menghibur warga-warga yang sangat menyeramkan di sana. Satu persatu calon dawu mulai jatuh, di mana hal itu berarti gadis tersebut ditolak oleh si sosok Badarawuhi untuk menjadi dawu di desa itu. Singkat cerita, kini tersisa dua penari yakni Ratih dan juga Mila. Para sepuh pun mulai heran, kenapa Badarawuhi belum menentukan siapa yang akan dijadikan dawu di antara mereka berdua. Padahal waktu menari mereka sudah sangat lama. Mbah Buyut juga heran dan mengatakan bahwa ia baru pertama kali melihat hal yang seperti itu. Lalu tiba-tiba, sosok Badarawuhi pun muncul yang membuat semua orang di sana langsung sujud menyembahnya. Bahkan, Ratih dan Mila pun juga ikut bersujud di hadapan Badarawuhi. Badarawuhi pun mengatakan kepada Mila bahwa kehadirannya di angkara murka sangat disenangi oleh penduduk di sana. Badarawuhi pun mengajak Mila untuk menetap di angkara murka. Namun di sini Mila menolaknya dan ia hanya ingin agar ibunya bisa sembuh. Badarawuhi yang merasa jengkel kembali menyuruh untuk memainkan musiknya dan mereka berdua pun akhirnya menari kembali. Dan akhirnya Mila pun jatuh tersungkur. Kini, tinggallah seorang Ratih sendiri yang jiwanya masih berada di angkara murka. Namun anehnya, Mila tiba-tiba kerasukan lagi dan mulai menari. Para sepuh pun makin kebingungan kenapa Mila tiba-tiba bisa menari kembali. Mbah Buyut yang tidak bisa menjelaskan, kemudian menyuruh mereka untuk menutup kepala Mila dan Ratih dengan kain putih. Hal tersebut membuat jiwa mereka pun menghilang di angkara murka. Penduduk di sana pun kecewa setelah dua penari tersebut menghilang di hadapan mereka. Mereka semua pun mendesak Badarawuhi untuk menghadirkan penari itu dan menghibur mereka semua kembali. Ratih dan Mila pun dibawa kembali ke desa dengan cara ditandu karena keadaan mereka yang masih dalam keadaan kerasukan. Singkat cerita mereka berdua pun dibawa ke rumah Ratih. Yuda yang melihat sepupunya sangat khawatir dengan keselamatan Mila. Mbah Buyut pun menjelaskan kalau Badarawuhi belum memilih antara Mila dan juga Ratih. Namun yang pasti jiwa mereka sama-sama masih berada di antara murka. Di lain sisi jiwa Mila kembali terbangun di dimensi lain. Di sana terlihat sangat mengerikan karena Mila mendapati anak gadis yang tidak memiliki mata sama sekali. Di sisi lain pintu rumah Ratih terbuka tertiup angin yang sangat kencang. Mbah Buyut yang mempunyai mata batin melihat bahwa kejadian itu karena ulah penduduk angkara murka yang memaksa Ratih dan Mila untuk menari kembali. Sementara itu Mila pun kembali dikelilingi oleh Dauh-Dauh dari Badarawuhi. Di sana juga terdapat Badarawuhi. Tidak berselang lama, Badarawuhi pun menyuruh para Dauh untuk menari di hadapan Mila. Di sini, Badarawuhi menunjukkan kepada Mila kalau Ratih beserta ibunya, Jianti, sudah dipilih oleh Badarawuhi untuk menjadi Dauh. Ia pun mencoba menggoda Mila untuk ikut menemani Ratih dan ibunya. Lalu kemudian, Badarawuhi pun memperlihatkan satu orang lagi untuk Mila dan tidak lain dan tidak bukan adalah Ingri alias ibunya sendiri. Namun sekuat apapun mereka ingin bersama, Badarawuhi pun seakan menghalangi mereka berdua. Di momen itu, jiwa Mila pun kembali terbangun di dimensi yang berbeda. Di sana ia pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Ingri pun menyuruh Mila untuk segera pulang ke rumah. Di sini Mila mencoba untuk mengajak ibunya untuk pulang. Namun, Ingri menjawab bahwa ia tidak bisa pulang karena kesalahannya di masa lalu. Dan untuk menebusnya, ia harus menjadi Dauh dan melayani para penduduk angkara murka dengan menari. Lalu kemudian, Badarawuhi kembali mencoba menggoda Mila agar tinggal bersamanya sekaligus menemani sang ibu. Di sisi lain, Mbah Buyut yang tidak mau ambil resiko karena Mila dan Ratih yang belum sadar kemudian berubah menjadi siluman anjing. Mbah Buyut kemudian menggonggong dan berusaha untuk memanggil jiwa Mila yang disandra oleh Badarawuhi. Dan tampaknya, hal itu berhasil membuat Badarawuhi tersugesti. Dan pada akhirnya Mila pun kembali sadar dari kerasukannya itu. Mila pun merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Ratih kini telah menjadi Dauh dan raganya pun telah meninggal dunia. Tidak hanya itu, ibunya Ratih juga ikut mati dan menjadi Dauh di angkara murka. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka berempat pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu, Mbah Buyut mengatakan bahwa Mila satu-satunya Dauh yang bisa kembali selamat dari angkara murka. Sesampainya di rumah, Mila pun mendapati bahwa ibunya telah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Di sisi lain, jasad Ratih dan juga ibunya kini telah dimakamkan dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video terbaru dari saya.